Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini tanggal 12 April 2023 jadwal saya hari ini agenda saya hari ini adalah melakukan penyemprotan jadi saya mau coba ini kawan bagaimana supaya dia bisa produktif daunnya bisa mekar tidak mengkerut seperti ini jadi kalau siapa tahu teman-teman punya pengalaman seperti ini cara pengobatannya cara pemulihannya bagaimana silakan teman-teman di share ya supaya kita juga bisa mengikuti cara teman-teman seperti ini kawan banyak sekali penyakit seperti ini nah ini rencananya saya akan mau spray menggunakan ZPT mudah-mudahan dia bisa lama mekar jadi tidak masalah dia kuning kawan karena penyakit ini sudah tidak bisa lagi disembuhkan maksudnya sudah terinfeksi virus ya sudah terinfeksi virus namun yang saya harapkan itu daunnya tidak mengkerut ya daunnya tidak mengkerut itu saja yang kita harapkan supaya kalau daunnya mekar dia bisa produktif menghasilkan buah yang baik oke kawan baik saya campur dulu bahan-bahannya kawan baru kita melakukan penyemprotan halo kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sekarang saya akan melakukan penyemprotan di usia tanaman saya 102 hari hari ini tanggal 12 April 2023 hari Rabu minggu ini masih dalam minggu kelima belas kawan jadi rencananya saya akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan ini ini ZPT karena saya melihat tanaman saya itu daunnya menguning dan mengkerut kawan jadi saya mau coba menggunakan ini mudah-mudahan bisa pulih kembali ya nanti kita lihat hasilnya bagaimana saya juga tidak tahu baru saya mau pakai ini kawan kemudian disini juga saya menggunakan pupuk daun gandasil B disini ini saya gunakan nanti sekitar 2 sendok makan ya per tankinya kemudian saya gunakan antrakol fungisidanya ini juga nanti saya gunakan sekitar 2 sendok makan kawan ya untuk pencegahan saja kemudian tidak lupa saya gunakan perekat ya baik kawan saya campur dulu saya mix dulu semua baru saya masukkan ke dalam tanki lalu kita melakukan penyemprotan ya baik kawan terima kasih sudah mengikuti video kami dan saya akhiri video ini sampai ketemu nanti di kegiatan selanjutnya bagaimana kondisi tanaman saya setelah melakukan penyemprotan hari ini baik kawan sampai jumpa nanti di video selanjutnya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati